Hari ini Yesus memberikan peneguhan kepada kita semua Dame sejahtera ku tinggalkan bagimu Dame sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Maka jangan gelisah, jangan gentar hatimu Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Selasa 17 Mei, Pekan Paskah yang kelima Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber cinta kasih, Putramu telah memberikan damai kepada kami Semoga kami pun menjadi pembawa damai Sehingga terciptalah kerukunan dan kesejahteraan di tengah-tengah kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 27-31a Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Dame sejahtera ku tinggalkan bagimu Dame sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Supaya apabila hal itu terjadi Kamu percaya Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku Tetapi dunia harus tahu Bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak Kepadaku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengingatkan para muridnya Dan mengajarkan mereka Untuk berani menerima salib Tantangan yang muncul dari diri sendiri Ataupun orang lain Sebagai konsekuensi menjadi murid-muridnya Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Para murid Yesus tidak luput Dari rasa takut dan gelisah Menghadapi serangan dari orang-orang Yahudi Akibat dari isi pewartaan mereka Tentang Yesus Kristus yang mati Dan bangkit itu adalah Mesias Yang diutus oleh Allah Bapak Petrus dan Johannes Serta Paulus masuk keluar penjara Mereka menderita berbagi siksaan Ada penganiayaan terhadap para pengikut Kristus Dalam komunitas Kristen perdana Di Jerusalem dan di sekitarnya Disini Yesus berpesan Jangan membiarkan hatimu gelisah Jangan membiarkan hatimu takut Inilah perintah cinta dari Tuhan Ia ingin menjelaskan Bahwa hati yang takut dan gelisah Bukan berasal darinya Takut dan gelisah adalah masalah yang sangat Membebani setiap orang Yesus ingin agar para pengikutnya Bebas memikul salib Dengan sukacita Apabila beban salib itu berasal dari dirimu yang berkaitan dengan dosa Maka bertobatlah agar dapat mengalami kebebasan Jika beban salib itu disebabkan oleh orang lain Atau oleh suatu situasi yang ada di luar kendali Anda Maka serahkanlah itu kepada Tuhan Biarlah Tuhan mengendalikan situasimu Kebebasan akan ditemukan dalam penyerahan total kepada Tuhan Maka saudara-haudariku yang terkasih Hari ini Yesus memberikan peneguhan kepada kita semua Dame sejahtera ku tinggalkan bagimu Dame sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Maka jangan gelisah Jangan gentar hatimu Saudara-haudariku yang terkasih Semoga sabda Tuhan ini meneguhkan kita semua Sehingga kita tidak takut menghadapi berbagai tantangan Menghadapi berbagai cobaan dalam hidup kita masing-masing Karena apa? Dame Tuhan ada di hati kita Dame Tuhan selalu ada untuk kita Tuhan memberikan beda dengan yang diberikan oleh dunia Maka marilah Saudara-haudariku yang terkasih kita membuka hati kita Kita serahkan seluruh hidup kita ini Biarlah Tuhan yang menuntun membimbing kita Sehingga Dame sejahtera itu selalu ada dalam hidup kita Usailah sudah bakti berbakti Di dalam Yesus berteguh janji Membawa warta sabda perkasa Menghias hidup kita Menghias hidup sepanjang waktu Dengan pusaka niat yang murni Di dalam Yesus bertekad bakti Di dalam Yesus bertekad bakti Menjaga warna cinta sesama Membawa membulas hidup seluas waktu Saudari-saudaraku yang terkasih Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudara-haudari sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin